Dan jika kalian itu memegang ARC ini Berarti kalian itu resmi di Taiwan gitu teman-teman Jika kalian itu belum melakukan proses TETO Berarti kalian itu belum bisa dikatakan menunggu visa turun gitu teman-teman ya Soalnya visa itu didapat jika kita itu proses TETO Jika kalian itu belum dapat job Terus kalian tanya ke sponsor atau pihak PT Kok jawabnya itu nunggu visa turun Itu gimana ceritanya gitu teman-teman ya Mungkin dianya itu cuma bisa menjawab seperti itu gitu teman-teman ya Tetapi kak Awanas yang harap kalian itu harus lebih tahu gitu teman-teman Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semuanya Semoga baik-baik saja ya Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel Buat kalian yang sudah menonton video kak Awana Kak Awana doakan semoga sehat selalu Lancar rezekinya dipermudahkan urusannya Dan pokoknya doa terbaik ya Dari kak Awana untuk kalian semuanya Dan yang terpenting semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Nah jadi langsung saja ya Di kesempatan kali ini Kak Awana akan membahas masalah pertanyaan dari teman kita Soalnya ada salah satu ya dari teman kita yang bertanya Katanya dianya itu belum dapat job Ketika tanya ke sponsor itu Dari pihak sponsor jawabnya itu tunggu visa turun Terus ada juga ya yang PKnya sudah turun Katanya juga sedang menunggu visa turun Karena mungkin itu dianya lama ya PKnya sudah turun Tetapi kan belum ada panggilan untuk tetoh gitu Dan ada juga ya yang belum tetoh Tetapi disuruh tunggu visa turun dulu baru tetoh gitu teman-teman ya Nah menurut kak Awana ini berarti sedikit-sedikit visa ya Sedikit-sedikit tunggu visa gitu Nah jadi di kesempatan kali ini Kak Awana akan memberi tahu kepada kalian tentang visa Apakah visa itu sebenarnya Dan bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan visa tersebut Sebelum kak Awana masuk ke pokok pembahasannya ya Di sini kak Awana juga sampaikan ya kepada kalian Kak Awana berharap kalian itu bisa tonton video ini sampai selesai Jangan di skip biar kalian itu benar-benar paham ya Tentang apa yang akan kak Awana sampaikan ini gitu Soalnya dari kalian pun banyak sekali yang bertanya masalah Hal seperti ini gitu teman-teman ya Yang dijanjikan oleh pihak sponsor mungkin Atau pihak petek harus tunggu visa dulu gitu Jadi sedikit-sedikit itu visa gitu Nah untuk mengetahui itu semua Jadi kita itu harus tahu apa sih definisi dari visa itu Agar kita tahu ya nanti jika kita bertanya ke petek Dan disuruh tunggu ya visa kita itu turun Sebenarnya proses kita itu benar atau enggak sih gitu ya Jadi kita itu harus memahami dulu ya definisi dari visa ini gitu teman-teman Definisi dari visa ini ialah dokumen atau surat izin masuk ke suatu negara Nah jadi ini teman-teman harus ingat ya Visa itu dokumen atau surat izin masuk ke suatu negara Jadi ketika kita itu nanti mau berangkat ke Taiwan khususnya gitu ya Disini Kak Wara bahas yang Taiwan saja soalnya pembahasan Kak Wara juga mengarah ke Taiwan gitu ya Proses-proses Taiwan gitu teman-teman ya Jadi sebelum kita itu mau berangkat atau masuk ya ke Taiwan Kita itu harus ada surat atau dokumen izin ini gitu teman-teman ya Atau visa Nah jadi itu ya definisi dari visa yaitu dokumen atau surat izin masuk ke suatu negara Nah kalian juga harus tahu ya disini ada berbagai jenis macam visa gitu teman-teman ya Yaitu salah satunya ada visa kunjung, visa kerja, visa pelajar, visa diplomatik dan juga visa lainnya Terus Kak untuk masa aktif visa tersebut itu berapa hari atau berapa bulan Jadi disini juga kalian itu harus tahu ya teman-teman ya Tiap jenis visa itu berbeda-beda masa berlakunya ya Itu tergantung keperluan kita nantinya gitu teman-teman ya Untuk visa pengunjung itu biasanya ya jika kita itu pergi ke negara lain Dan disana itu tinggal kurang dari 180 hari itu untuk visa kunjung ya Dan untuk masa berlaku visa kerja itu jika kalian nantinya tinggal di negara lain lebih dari 180 hari itu teman-teman ya Nah untuk mengetahui visa tersebut gimana kah kita caranya melihat jika kalian itu nanti sudah mendapatkan visa gitu Kalian bisa lihat ya visa itu di paspor kalian gitu teman-teman ya Untuk visa ini biasanya berupa stiker atau stempel yang ada di paspor kita gitu Nah ketika kalian itu nanti ya mau berangkat ke Taiwan Itu kan dari pihak PT memberikan ya paspor kalian untuk dokumen kalian berangkat ke Taiwan Jadi kalian nanti bisa cek ya visa kalian di paspor kalian ya di dalam paspor gitu teman-teman ya Di lembaran disitu pasti ada ya stempel biasanya stempel teman-teman ya stempel visa ya Atau stiker gitu Kalian nantinya juga bisa ya mengecek atau melihat masa berlaku visa kalian Tetapi untuk bagi TKI yang mau berangkat ke Taiwan itu biasanya menggunakan visa kerja ya Yaitu visa yang tergolong ke jangka panjang gitu teman-teman Atau visa residen yaitu visa jangka panjang ya dengan waktu tinggal di Taiwan itu lebih dari 180 hari gitu teman-teman ya Jadi itu visa yang biasa digunakan untuk TKI Tetapi untuk masa berlakunya itu nanti tergantung di visa kita ya Yaitu yang ada di paspor kita gitu teman-teman ya Nah disini juga ada jenis-jenis periode tinggal pada umumnya ya ketika kita itu di Taiwan Itu ada yang dari 14 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari, atau 180 hari Tetapi jika kita itu ingin lebih lama tinggal di negara tersebut itu sebelum masa berlaku Visa kalian itu habis kalian itu harus atau wajib ya perpanjang ke badan pelayanan imigrasi di dalam negeri tersebut gitu teman-teman ya Agar kita itu nantinya tetap legal gitu teman-teman ya atau resmi Terus untuk TKI yang mau pergi ke Taiwan itu biasanya menggunakan visa residen ya teman-teman Dan biasanya ya untuk masa berlaku ya visa residen ini itu hanya 15 hari gitu teman-teman ya Dari pertama kita itu mendapatkan visa tersebut itu sudah mulai dihitung gitu teman-teman ya Berarti 15 hari ke depan Nah kak kita kan tinggalnya itu di Taiwan sesuai masa kontrak yaitu 3 tahun Kenapa visa nya itu cuma masa berlakunya hanya 15 hari Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya Ketika kalian itu nanti sudah berangkat ke Taiwan ya Dari pihak agensi Taiwan akan mengajukan ARC buat kalian gitu teman-teman ARC itu apakah di ARC ini ya Elin Residen Sertifikat ya Dan biar lebih mudah ya dipahami ya Untuk ARC ini bisa dikatakan KTP gitu teman-teman ya Jadi bentuknya seperti ini ya Nah jadi nanti dari pihak agensi Taiwan itu akan mengajukan ya ARC ini buat kalian itu ya yang nantinya akan tinggal di Taiwan selama kontrak kalian ya Jadi kebanyakan untuk TKI yang ke Taiwan itu kontraknya 3 tahun Jadi untuk ARC ini disini ada tanggal pembuatannya Dan juga tertulis ya kapan masa berlaku dari ARC ini habis gitu teman-teman ya Jadi setiap TKI itu nantinya akan punya ARC ini teman-teman ya Jadi ini aman ya ketika kalian itu nanti jalan-jalan pun disini Jika kalian itu mungkin ya disamperin oleh bapak polisi gitu ya Kalian cukup memperlihatkan ARC ini aja udah cukup ya Karena disini sudah tertera Dan jika kalian itu memegang ARC ini berarti kalian itu resmi di Taiwan gitu teman-teman Jadi itu ya definisi dari visa ya Jadi untuk masa berlakunya disini itu nanti tergantung yang tertera pada visa kalian Yaitu yang berada di paspor kalian Tetapi kebanyakan untuk TKI yang datang ke Taiwan itu memang memakai visa residen ini ya teman-teman ya Yang masa aktifnya cuma 15 hari Dan nanti itu akan mengajukan ARC ya disini atau KTP Taiwan gitu teman-teman Semoga kalian itu bisa memahami ya Apa yang udah Kak Warna sampaikan mengenai definisi dari visa ini Nah disini juga Kak Warna akan menyampaikannya cara mendapatkan visa tersebut ya Ketika kita itu nantinya mau berangkat ke Taiwan Kita harus mengajukan dulu gitu teman-teman ya Sebelum kita itu nanti punya visa kita itu harus mengajukan dulu gitu teman-teman ya Nah untuk mengajukan ini biasanya itu disebut dengan proses tetoh gitu teman-teman ya Jika kalian itu belum melakukan proses tetoh berarti kalian itu belum bisa dikatakan menunggu visa turun Gitu teman-teman ya Soalnya visa itu didapat jika kita itu proses tetoh Atau pengajuan visa atau pengawanan visa gitu teman-teman ya Dan biasanya untuk proses tetoh ini itu akhir ya Atau proses akhir ya ketika data atau dokumen kalian itu sudah lengkap ya Untuk persyaratan kalian bekerja ke Taiwan ya gitu teman-teman ya Udah pokoknya udah lengkap semuanya gitu Nah jadi seperti itu jika kalian itu belum dapat job Terus kalian tanya ke sponsor atau pihak PT kok jawabnya itu nunggu visa turun Itu gimana ceritanya gitu teman-teman ya Apa mungkin atau dari pihak sponsor atau pihak PT itu tidak tahu gitu ya apa itu visa Tetapi harusnya dia itu lebih mengerti ya lebih paham gitu teman-teman ya Nah disini Kak Warna juga taktakan ya kepada kalian ya Mungkin buat kalian yang sudah bertanya ke sponsor atau ke PT ya Walaupun jawabnya itu tunggu visa ya Dan kalian itu belum dapat job ya Kalian tetap bersabar aja ya Mungkin dianya itu cuma bisa menjawab seperti itu gitu teman-teman ya Tetapi Kak Warna sih harap kalian itu harus lebih tahu gitu teman-teman Dan Kak Warna juga berpesan ya kalian itu harus benar-benar bisa bersabar ya untuk proses ke Taiwan saat ini ya Soalnya proses ke Taiwan saat ini itu bisa dikatakan susah sekali ya Jadi buat kalian itu ya harus bisa bersabar Kemungkinan kalian itu lebih lama di Taiwan nanti daripada kalian itu menunggu prosesnya Itu intinya seperti itu teman-teman Jadi sebelum kalian itu berangkat ya ke Taiwan Usahakan kalian gunakan waktu tersebut ya mungkin untuk belajar bahasa atau gimana Kalau lebih ada manfaatnya nantinya buat kita gitu teman-teman Ini saja yang bisa Kak Warna sampaikan mengenai visa gitu Semoga video ini bisa kalian pahami Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan yang seputar TKI di Taiwan dan cara proses bekerja ke Taiwan Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Atau kalian bisa langsung DM ya ke Instagram Kak Warna Ini Instagramnya Dan buat kalian yang mau mengikuti channel Kak Warna Kalian tinggal klik aja tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya Biar kalian itu tahu ketika Kak Warna upload video terbarunya Di kesempatan kali ini sampai disini dulu Kak Warna wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax